Sementara itu Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, kembali mengimbau agar para pedagang tidak menjual minyak kita melebihi harga eceran tertinggi 14.000 rupiah. Zulhas mengancam akan ada sanksi bila pedagang melanggar. Jadi semua orang sekarang kalau cari minyak goreng, minyak kita. Jadi ya rebutan kan jatahnya 300.000 ton. Dulu untuk di pasar saja kan. Sekarang masuk supermarket, masuk retail modern, ya jadi barangnya kurang gitu. Harganya tetap, gak boleh naik. Kalau naik didenda, di penalti. Karena ada perutusan Menteri Perdagangan harga eceran tertinggi 14.000, gak boleh naik. Jadi kalau jual lebih ya kena penalti. Nah caranya gimana? Ini mau lebaran. Saya udah panggil semua kemarin, udah taken tuh semua. Dinaikin suplainya, kemarin 300.000 ton per bulan, tambah 50% jadi 450.000 ton sebulan. Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.